Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para kesempatan kali ini, gue pengen ngasih kalian video mengenai setup aquarium ikan cupang yang bisa kalian buat dengan mudah buat di kosan dan juga dengan budget yang rendah. Mau tau? Segera simak videonya. Oke lanjut ke apa aja sih yang perlu kita persiapkan untuk bikin setup aquarium simple ikan cupang di kosan. Yang pertama kita bisa pakai botol bekas sosis atau bekas apapun yang bentuknya kayak gini lah ya. Mudah juga kita dapetin. Selanjutnya, kita juga bisa pakai hiasan, pakai batu apa ya namanya? Ini ada sih di toko ikan ya. Paling berapa? Belinya per kilo sih, cuman beli satuan gini mungkin cuman 2000 kali apa 1000 mungkin. Cukup keren. Cari aja batu yang ukurannya dan bentuknya oke. Kemudian kita bisa pakai ini, potongan kayu. Potongan kayu ini kalian bisa dapetin dimana aja ya. Ranting-ranting kayak gini. Cuman ini yang gue pakai sih ranting yang biasanya buat di dalam air ya. Jadi enggak akan ngapung. Dia bakal tetap di bawah. Kemudian kita pakai ini dia. Pasir malang. Susah juga ya Bisa lihat. Ini pasir malang buat fondasi dasar dari si aquarium baby tersebut. Iya bisa dilihat dengan jelas pasir malang. Dan yang paling pamungkas ini dia. Ikan cupang. Boom. Tebak. Ini kan cupang jenis apa coba. Oke. Langsung aja mulai ke setup aquarium. Oke. Yang bisa kita pertama lakukan adalah menyiapkan 12 sini. Kita taruh tengah-tengah. Biarkan sendiri. Kemudian kita isi oleh teman. Teman seperti apa yang bagusnya kita isi. Pertama-tama kita bisa masukin pasir malang ya. Setelah kita isi dengan cukup kita masukin batu ini. Jadi kita tambahkan lagi si pasir. Setelah itu kita coba masukkan si kayu ini. Yang cukup oke seperti itu. Dia tambahkan lagi pasir. Jika dirasa cukup kita bisa mulai tambahkan air. Oke sebentar. Oke. Kita bisa mulai masukkan air perlahan ya. Begini kurang lebih tekniknya. Kita kucurkan air tapi semuanya ditahan oleh tangan agar si air tidak merusak tatanan yang telah kita buat. disini kan suka terlihat nih. Bisa ada sedikit sampah-sampah ya. di permukaan bisa kita bersihkan terlebih dahulu biar lebih oke dan kece. Mungkin kita bisa lihat ada benang bekas-bekas juga yang bisa kita bersihin. Kelihatan kan ada krim marinya. Ini bisa kita bersihin dulu nih. selamat menikmati. Sampai menunggu airnya benar-benar jernih. Kita bisa masukin aja ikannya. Jadilah setup murah ikan cupang di kosan. selamat menikmati. selamat menikmati sekian dari gue Yawart jangan lupa untuk subscribe like, komen, dan share sebanyak mana ke teman kalian semua kalau video ini bermanfaat sekian salam sejahtera untuk hewan-hewan di Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh